Oke kita lanjut nih ya Setelah break sejenak dari Asar tadi ya Penampilan dari Dimas Ardiansah Dengan judulnya tadi sayangi ibu Sayangi ibu Luar biasa penampilan yang di semi-pinal ini Banyak sekali perubahannya dan pastinya pausat juga pusing nantinya Dan untuk penonton setia OBTP yang berada di rumah Untuk tetap mendukung Dimas Ardiansah caranya Ketik Dimas kirim ke 0812 7617 7832 Sebanyak-banyaknya Sepertinya nih Dimas yang pollingnya yang tertinggi rasa-rasa Untuk biar tidak ragu kita bacakan aja dulu polling SMSnya Oke kita bacakan dulu Sebelum lanjut ke peserta selanjutnya Yang kedua kita bacakan polling SMS Untuk Henry Pratama Putra 778 SMS Ananta Tina Butar Butar 386 Dea Aprilia 597 Dimas Ardiansah 1330 Muda Pirdaus Siregar 534 Sri Janna Tujura 506 SMS Reisha Kelaputri 297 Julian Alba 136 Dan Anggun Rahmadani yang akan tampil nanti ini 73 SMS Sintia Afrianti 72 SMS Nopi Kairun Nisa 741 SMS Rahma Rizkina Arif 110 SMS Dan ada Chelsea Alma Pira Putri Ini hampir imbang dengan Dimas Ardiansah 1.353 Chelsea Alma Pira Putri Dan ada Ade Irwansa Ada 365 SMS Ada Patinah Hilwalubis Ada 41 SMS Talita Dwi Saputri 65 SMS Dan ada Isnauli Butar Butar 111 SMS Rahma Yunita 50 SMS Raka Kenji Kayana Ridwan 412 SMS Dan terakhir Elica Holin 47 SMS Dengan total keseluruhan SMS Yang telah masuk 8.571 SMS Sangat luar biasa Sangat luar biasa Perdana kita buka Pildacil Dan antusiasnya juga luar biasa ya Mudah-mudahan ke depannya bisa kita lanjut Ataupun kita buat yang lebih Yang tingkat dewasa ya Tingkat dewasa ya Dan selanjutnya ada Anggun Rahmadani Dari asal sekolah SDN 011 Umur 10 tahun Judul ceramah Sabar Untuk Anggun Rahmadani Dipersilahkan Pergi ke pasar Membeli tomat Pulang-pulang Badan keringat Kalau engkau umat Nabi Muhammad Jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Irohbil alamin Wasolatu wasalamu ala asrofil ambiya iwal musalin Wa ala ali Wasabi Wasabi Rasulillah Alhamdulillah Amma Ba'du Pertama sekali Yang paling utama Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul disini Dalam acara lomba pil dacil Salawat beriring salam Tak lupa kita hadiahkan Yakni Nabi Besar Muhammad S.A.W Dengan lafaz Allahumma Sali Allah Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kita diberi syafaat Amin 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 Ya Rabbal Alamin Saya akan Menjelaskan sedikit mengenai sifat dan keutamaan dari sabar Sabar berasal dari kata sobar royas biru yang artinya menahan Menahan disini berarti memiliki pengertian yang sangat luas Sabar disini bisa saja diartikan ketika kita buasa menahan nafsu Untuk ini dan itu Menahan lapar disini berarti kita harus bersabar Untuk tidak makan sehingga waktunya untuk berbuka Yaitu pada ajan maghrib Selain itu Selain itu Sabar juga bisa diartikan ketika kita bersabar untuk menghadapi perilaku buruk seseorang kepada kita Sehingga kita harus bersabar dari kejaliman Perlu kita ingat Perlu kita ingat Bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan dari sabar yang ia lakukan Karena awalnya sudah tidak bisa menahannya Oleh karena itu Sangat penting bagi saudara-saudara untuk mendekatkan diri kepada Allah Agar selalu diberikan kesabaran yang tiada batasnya Sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 153 tentang sabar Ayat ini merangkan bahwa Allah akan membantu pertolongan kepada hambanya Yang selalu menjalankan semua perintah-perintahnya Ayat tersebut dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjanjikan pertolongan kepada hambanya Yang sedang kedalaman kesusahan Jika kita telah mengerjakan solat wajib Dan menahan diri atau rasa sabar Karena pada dasarnya Menjadi orang sabar tak semudah kita pikirkan Karena sabar termasuk ujian Justru karena sabarlah sangatlah sulit Maaflah menguji hambanya Untuk selalu mengetahui seberapa besar hambanya Yang bisa lolos dari ujian syabar Jika kita lolos Kita akan selalu beristighfar Dan berpikir positif Semua ketentuan Allah Niscaya kita akan mendapatkan Kemuliaan dan keberuntungan Yang sangat banyak dari pintu manapun Semoga apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan bisa Bisa memunfaat bagi kita semua Khususnya bagi saya sendiri Amin Amin Kurang lebihnya saya maaf maaf Ibu sibuk menanak nasi Nasi mateng untuk larga Saya pamit untuk undur diri Terima kasih sudah hadir disini Wabilai Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan aplos untuk anak kita Anggun Ramadhani Iya Assalamualaikum Anggun Waalaikumsalam Pak Ustaz Sehat Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat Bapak ingin berkomentar dari Lafal intonasinya kemarin Juara berapa Juara tiga Pak Juara tiga Ini menurun nampaknya Untuk lafal sama intonasinya Kok gak apa Datar aja gitu Memang gitu latihannya atau memang grogi 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 nengok siapa Nengok Bang Ridwan Nengok Kak Geboy Atau nengok Ustaz Nengok siapa grogi Nengok semuanya Nengok semuanya Mamaknya ada Kakaknya ada Oh gitu Aturan tadi pas disela-sela apa dia menyampaikan Langsung dikasih aja plusnya Biar semangat dia kan Ini Data raja Ustaz dengar tadi Baik Untuk ekspresi mimiknya Karena sudah pernah tampil sekali Sudah mulai terbiasa nampak di depan kamera Ustaz mau koreksi mengenai Lafal alhamdalahnya Coba Alhamdulillah Coba Nanti Nanti Coba kalau pulang ke rumah Ditengok dulu Apanya tulisannya ya Jelas dibuat Dilihat nanti Itu bapak nilai juga loh Namanya Kefasihan baca Bacaannya Melafalkannya Nah untuk Ramadhani Anggun Ramadhani Bapak Hanya ingin Kalau masalah isi Nampaknya Semua sudah mempersiapkan diri Dari kemarin itu Biasanya hanya sekitar Dua tiga menit Ada empat menit Kalau sekarang Semua hampir mendekati Penampilan kedua juga Cukup bagus Waktunya Lima menit Lewat sikit Artinya sudah pandai kalian Untuk menyusun Bagaimana Supaya yang kalian Sampaikan itu Ada isinya Ini bagus tadi Masalah Sabar Kamu ambil dari Bahasa Arab Kamu tengok kamus Kalimat Sobaroyas biru itu Dari mana kamu tahu itu Siapa yang buat konsepnya Kakak 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 dari mana dapat Kak Dari kamus Atau dari internet Dari internet Sobaroyas Yas biru Yas biru apa Yas buru Yas biru Yas biru Sobaroyas biru Itu tasrib namanya itu Apa artinya Menahan Menahan Nanti Kak Kalau diambil konsepnya Mana tahu Anggun Ramadhani Masuk ke babak final Nanti kalau menasribkan Dibuat langsung Masdarnya dia ya Sobaroyas biru Sobaron Jadi langsung Dia tiga Supaya dapat artinya Maknanya yang dimaksud ini Menahan Puasa juga Al-Imsak Menahan Biar bisa kita bedakan Itu maksudnya Supaya nanti Penasribannya Sempurna dibuat Supaya dapat dinilai Untuk Anggun Ramadhani Mungkin itu saja Koreksi bapak Bapak hanya ingin Isinya sudah cukup bagus Cuman yang disampaikan Itu tadi Masih agak janggal Dari penasribannya Itu saja Terima kasih Anggun Ramadhani Kita berikan aplaus Yang meriah Terima kasih Terima kasih Terima kasih